Kemana Toneri di cerita Tublu Vortex ini? Pasti itu adalah pertanyaan yang selalu kalian tanyakan di setiap chapter manga Buruto baru-baru ini. Apakah Toneri itu hanyalah sebuah filler yang dibuat oleh perusahaan anime untuk membuat kita berfantasi dengan adanya kehadiran Toneri saat Buruto sudah beranjak dewasa? Faktanya perusahaan anime memang selalu seperti itu dari sejak cerita Naruto berlangsung. Pasti beberapa penonton setia anime Naruto jarang ada yang memperhatikan mana cerita canon dan mana cerita filler. Karena biasanya mereka tidak terlalu suka membaca manganya. Namun ada beberapa fans yang selain menonton animenya, mereka juga membaca manganya. Mereka jadi tahu mana yang filler dan mana yang cerita canon. Jadi sebenarnya apakah Toneri itu hanya sebuah filler atau benar-benar masuk ke cerita canon? Mari kita putar dulu intronya. Toneri Otsusuki Dia adalah karakter yang muncul karena adanya cerita movie Naruto yang berjudul Naruto The Last. Karakter Toneri Otsusuki diciptakan karena di dalam cerita manganya, Kishimoto Sensei memperlihatkan saudara kandung dari Hagoromo Otsusuki yaitu Hamura Otsusuki. Dari satu nama ini, akhirnya Kishimoto Sensei setuju untuk mengembangkan karakter Hamura di dalam salah satu movie Naruto. Akhirnya terciptalah karakter Toneri Otsusuki yang merupakan gadis keturunan dari Hamura. Ingat Toneri itu bukan masuk ke cerita canon, dia masuk sebagai karakter tambahan di cerita filler. Movie Naruto itu bisa disebut sebagai filler. Karakter yang disebut canon adalah karakter yang masuk ke cerita manganya. Lalu apakah Toneri yang pernah masuk ke cerita anime disebut karakter canon? Tidak, dia tetap disebut karakter filler. Karena sejatinya jika tidak muncul di dalam manga, maka karakter itu akan dikategorikan sebagai anime canon. Jika memang dia masuk ke dalam animenya. Sampai saat ini, Toneri belum pernah masuk ke dalam cerita manganya. Maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai karakter canon. Kalau dia nanti akhirnya muncul juga di manga Bulto To Blue Vortex, maka sudah bisa dipastikan dia adalah karakter canon. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Toneri akan benar-benar muncul di cerita manga Bulto? Admin rasa kemungkinannya sangat kecil untuk saat ini. Apakah kalian tahu, apa perbedaan antara Toneri dengan Nue yang sama-sama belum pernah dimunculkan di cerita manganya? Bedanya orang yang memiliki Nue masih masuk ke dalam cerita canon manga Bulto. Sementara Toneri tidak ada jejak apapun yang ditinggalkan oleh Masashi Kishimoto pada cerita manga untuk keberadaan Toneri. Bahkan Urasiki Watsuki saja tidak pernah dimunculkan oleh Masashi Kishimoto di cerita manganya. Jika saja ada karakter Urasiki di cerita manga, mungkin kesempatan Toneri untuk tampil di cerita manga akan cukup besar. Sayangnya Urasiki tidak pernah dimunculkan sama sekali. Lagi pula, akhir dari cerita Toneri yang ada di anime dibuat sudah sangat jelas. Toneri dikurung di dalam di gujo milik Urasiki. Maka kita pun dibuat jadi jelas, Kenapa Toneri tidak pernah muncul di manga Bulto? Sudah pasti alasannya adalah karena sampai saat ini Toneri memang tetap terkurung di sana. Kita semua masih berharap kalau Bulto akan datang untuk menyelamatkan Toneri. Sayangnya di dalam cerita manga, kita tidak pernah dikaitkan dengan keberadaan Toneri. Bahkan ibu dan juga ayah Bulto tidak pernah menceritakan tentang kisah Toneri di masa lalunya. Lantas bagaimana cara Bulto untuk tahu tentang Toneri Otsuki? Jadi memang cukup kecil sekali kemungkinannya untuk Bulto tahu tentang Toneri kecuali ada seorang yang memberitahukan Bulto. Dan lagi pula, Bulto sudah kehilangan kontak dengan keluarganya sejak Eda menggunakan kemampuan Zeno. Jadi tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk saat ini agar Bulto mengetahui keberadaan Toneri. Admin hanya bisa percaya kalau Toneri akan dimunculkan di dalam animenya saja. Untuk manganya, admin tidak terlalu berharap Toneri akan muncul. Dulu Admin memang sangat percaya kalau Toneri bisa muncul di manga, karena pada saat itu bukti-bukti ceritanya belum terkumpul banyak. Sekarang ceritanya terus berkembang dan Admin tidak melihat ada tanda-tanda yang dimunculkan oleh Masashi Kishimoto untuk kemunculan Toneri di cerita yang akan datang. Biasanya kalau cerita manga sudah mulai memutuskan untuk memunculkan karakter Toneri, maka seharusnya akan muncul sebuah pengenalan tentang Toneri Otsuki. Misalnya dulu ketika Hagoromo ingin dimunculkan pada cerita Naruto, dia diperkenalkan terlebih dahulu lewat Pain. Setelah Pain muncul, Jiraiya mulai menjelaskan bahwa mata yang dimiliki oleh Pain adalah mata yang sama yang pernah dimiliki oleh Rikudo Senin. Setelah kata Rikudo Senin sering dikumandangkan, akhirnya diberitahukanlah nama sesungguhnya dari sang Rikudo Senin. Hanya ada satu petunjuk yang bisa membuat Toneri punya kemungkinan besar untuk muncul di cerita manga-nya. Petunjuknya adalah bangkitnya mata jogan. Setelah mata jogan bangkit, maka akan muncul pertanyaan, kenapa mata itu bisa muncul? Kenapa Boruto bisa mempunyai mata tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan dijawab oleh Masashi Kishimoto. Dan kemungkinan disinilah Toneri Otsuki akan dimunculkan pada cerita Boruto. Jika sampai Toneri baru dimunculkan setelah jogan bangkit, maka Toneri baru akan keluar menjelang bagian akhir dari cerita manga Boruto. Mungkin bagi yang belum mendalami cerita Boruto kalian pasti bertanya-tanya, untuk apa si Toneri itu dimunculkan di cerita manganya? Kalau kalian menyimak cerita anime Boruto dengan sangat baik, maka kalian akan setuju bahwa Toneri adalah orang yang paling tahu tentang jogan untuk saat ini. Sebenarnya ada kemungkinan kalau Jura juga akan mengetahui tentang mata jogan. Karena di cerita sebelumnya, Jura sudah tahu tentang kemampuan mata senrigan dan juga saringan. Seperti yang sudah pernah diberitahukan kepada kalian, nampaknya Jura mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang kemampuan dojutsu. Jadi ada kemungkinan bahwa Jura bisa juga menjadi informan satu-satunya yang bisa memberitahu kita tentang mata jogan di awal kemunculannya. Tapi perlu kalian ingat, Jura hanya tahu tentang mata jogan, namun Jura tidak pernah tahu bagaimana Boruto bisa mendapatkan mata itu. Ketika mata jogan Boruto bangkit, mungkin Jura akan mengubah tujuannya. Dia awalnya berniat membunuh Boruto dan mengorbankan Kawaki kepada Jubi, namun setelah Boruto membangkitkan mata jogan di depan Jura. Maka Jura akan berpikir untuk mencari tahu kenapa Boruto bisa mempunyai mata jogan dengan makan Boruto. Meski Jura bisa tahu bagaimana Boruto bisa mendapatkan mata jogan dengan melahapnya, tapi kemungkinan Jura untuk memakan Boruto adalah 0%. Jadi tidak mungkin Jura bisa tahu bagaimana Boruto bisa mempunyai mata jogan itu. Dan yang mengetahui jawabannya hanyalah Toneri Otsuki. Pada cerita anime Boruto, Toneri sudah tahu bahwa Boruto adalah anak yang ditakdirkan untuk mendapatkan kuatan mata jogan. Dia berkata pada anime Boruto episode ke-8, Takdir dari bintang-bintang, waktu penuaian sudah dekat. Kunci dari semua itu memanglah hanya dia. Matamu adalah bintang harapan untuk melawan kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana Toneri bisa berkata seperti itu? Pasti alasannya karena dia tahu kenapa Boruto bisa mempunyai mata jogan. Lalu admin pernah memberitahu kalian teori yang disampaikan oleh Marcel P. Pada teorinya dia mengatakan bahwa klan Shinju di mitologi Jepang memang ada. Lalu mereka juga berhubungan dengan klan yang punya logo yang mirip seperti mata Senrigan Aida. Nah admin lupa bahwa motif mata Senrigan Aida juga mirip dengan lambang klan Toneri. Apakah mungkin kalau Toneri akan muncul di cerita Manga? Karena dia memang memiliki kisah nambungan dengan referensi untuk logo di belakang Juba Jura itu. Inilah pentingnya peran Toneri di cerita Manga Boruto. Dan itulah alasan admin dulu sangat yakin kalau Toneri pasti akan muncul di cerita Manga Boruto. Di video ini admin berkata kemungkinan anak kecil untuk Toneri muncul bukan berarti Toneri tidak muncul sama sekali. Masih ada sedikit kemungkinan Toneri muncul karena kita masih percaya bahwa jogan bukanlah cerita filler. Kita sama-sama yakin kalau jogan itu adalah cerita kainan dari Manga Boruto. Maka seharusnya kita juga yakin kalau Toneri memang akan muncul. Kalau menurut kalian apakah Toneri akan dimunculkan pada cerita Manga Boruto? Silahkan tulis penempat kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Intro